Saya punya kenangan yang menurut saya itu harus jadi trauma, siapapun harus jadi trauma. Ini cerita, cerita sedikit. Ini masih ngaji peke, pertimbangan. Ada orang itu sangat khusuk, Pak Riva. Sangat khusuknya di rumahnya Pak Wafah itu, nggak ada TV, nggak ada motor, nggak ada apa saja. Ketika anaknya berkembang agak dewasa, itu pertama naik motor, itu ya utang jasa sama kawan-kawannya. Pertama dia ngeliat naik mati TV, ya dari kawan-kawannya. Corong jowok, mbak tanggane lah. Padahal orang tuanya ini protektif justru karena banyak tanggane sih yang dapati islami lah. Ya mereka orang islam tapi ya nggak sholat, nggak apa-apa. Singkat cerita orang tuanya ini datang ke rumah sana nangis, wari. Nangisku, sekarang saya ikror bapak mazhab Abah Jenengan, Kienur Salim, bapak saya itu. Mazhab Jenengan itu lebih hebat, imam mazhab kulor. Nangis dia. Dulu saya itu agak menyalahkan Kienur Salim Jenengan karena longgar di rumah ada TV, ada motor. Terus dia cerita. Nah karena anaknya ini pertama bisa naik motor. Untuk anak ABK ini kan jasa yang luar biasa. Karena dia butuh sekali bisa naik motor. Dispinjem. Akhirnya wakasih lah anaknya ini merantau ke Jakarta kemana. Akhirnya lam yusolli walam yasum. Padahal anaknya ayak iya 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 iya. Terus tak ceritain ini. Terus akhirnya dia tanya, kenapa sih kus Jenengan sama Abah kok longgar gitu sama anak. Terus tak ceritain ini gini Pak Arifin. Menurut ilmu Al-Insan Abdul Ihsan. Manusia itu budaknya kebaikan. Karena utang jasanya sama anak ini. Ya dia akan naik motor anak ini. Sementara kenangannya Pak Jenengan bu'amu'i. Enggak boleh, enggak boleh, enggak boleh. Dia baru ngakui. Ya saya itu nyun seu hanya khusuk tapi kurang ilmu. Tadi dia hanya berdasar khusuk. Bucok om yang dulu TV kan. Pikirannya hanya gitu. Ini cerita ilmu. Saya bukan menjustifikasi manapun. Ini kan cerita ilmu Pak Arifin. Jadi semua itu ada hitung-hitungannya. Coba kalau kita terharus takung bagi anak. Anak pertama naik motor jasanya orang enggak sholat ya. Pertama roh TV jasanya orang enggak sholat. Coba terikatnya anak ini sama kita apa sama orang itu? Sama orang itu. Bayangkan kalau umur ABG. Kalau umur Sa'ap Arifin Pak-Pak-Pak. Ini nafsu astaghfirwakan. Ya saya sama-sama semuanya. Cuma saya akan lebih jujur dari biasa. Jadi orang itu harus ngitung gitu. Itu kenapa. Bahamun itu kayak alim alam. Setahu saya dalamnya ada TV. Putra-putra ini lihat TV. Meskipun kita enggak mungkiri negatifnya TV. Kita enggak mungkiri Pak Arifin ya. Tapi tadi ketika. Anak-anak ABG itu. Pertama lihat TV jasanya tonggol ini. Kalau kebetulan tangganya orang sholat enggak masalah ya. Kalau enggak. Putul nangis ke rumah saya itu. Nyeser dia. Tapi saya bilang gini. Jangan tiang sholat. Mesti anaknya suatu saat kembali. Coba pola. Jangan harus ubah. Ini hebatnya Nabi. Ketika Syedha Aisyah masih kecil. Minta diperlihatkan. Li'bul Habasya. Itu ya diturutin kan Masyir itu. Kayak apa Nabi. Karena kalau enggak diturutin. Pasti saya tidak bisa akan mengidolakan. Mainan yang lain. Yang di luar sana malah. Itu karena Nabi punya kearifan tadi. Jadi ini kan. Ilmu. Lagi-lagi ilmu. Jadi yang semua itu harus dibaca dengan ilmu. Makanya kata Nabi. Nabi ad-dunya mal'unatun mal'unun fiha. Illa zikrawah wa ma'alahu. Au'aliman au'muta'aliman. Karena dunia ini hanya bisa dibaca dengan ilmu. Yang dirintai Allah. Maksud saya hanya bisa. Lalu saya itu banyak kenal menteri. Kenal pejabat. Tapi saya enggak pernah melihat itu sebagai pejabat. Melihatnya itu orang yang ingin belajar agama. Karena sekali salah melihat. Yang hidup itu tamaknya Pak Arief. Yang hidup kan tamaknya. Saya kenal orang kaya kok melihat kaya. Yang hidup itu tamaknya. Ingin dapat ini. Tapi kalau melihat itu sebagai hamba Allah yang ingin belajar. Insya Allah kita selamat dari tamak. Meskipun kita yang manusia enggak sempurna. Setidaknya ketika dia lomo atau enggak lomo. Nyalami template apa enggak enggak ngefek. Karena kita melihat ini mau belajar. Tapi kalau kamu didorong tamak. Oh katanya orang kaya. Ternyata enggak tahu haknya kaya. Ribet kan. Ribet. Ya kalau kamu punya santri cantik. Ya lihat itu sebagai santri kamu. Jangan melihat ini. Mau enggak sama saya. Kalau enggak ya. Wah ya ribet kalau gitu. Ini anak-anak muda harus dilatih ikhlas. Wah ya ini santri-santri sambilan. Kalau enggak dilatih ikhlas ini. Karena ini belum punya penggemar pejabat. Paling ya anak-anak yang. Ya tadi ABG-ABG.